Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa. Selain tiga berita tadi, seorang anak yang ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat di sebuah rumah kontrakan kawasan Bogor, Jawa Barat juga akan mengisi lintas Ainu Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah lintas Ainu Siang selengkapnya. Pemirsa, warga menggerabak sebuah rumah kontrakan seorang anak yang diduga menjadi korban penyiksaan ayatirinya di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan warga, sang bocah dalam kondisi terikat tangan dan kakinya. Sejumlah warga mendobrak pintu sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan Raga Jaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, warga menemukan seorang bocah yang terikat tangan dan kakinya. Setelah mengamankan ayatiri korban, warga kemudian melapor ke polisi. Pihak Polres Metro Depok membenarkan peristiwa itu. Saat diperiksa polisi, motif tersangka melakukan penganiayaan adalah balas dendam atas perbuatan korban kepada anak kandungnya. Anak kandungnya di aneaya seperti itu oleh si anak sirinya. Kemudian si pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan mencolokkan setrika listrik. Kemudian menempelkan pada tangan korban dan kaki korban pada saat kondisi panas. Kemudian korban diikat. Anaknya berusia berapa tahun sih, Bang? 8 tahun. Perkait motifnya. Kalau keterangan dari pelaku sementara, kok dia kesel karena anak kandungnya di lakukan seperti itu oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di dalam sel tahanan Polresta Depok. Tersangka dicerat dengan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Ancaman Hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan.